Intro Hadiri 7 bulanan Aurel Hermansyah Lesti dan Rizky Bilar bertemu dengan Natasha Wilona Lesti Kejora dan Rizky Bilar diam-diam bertemu dengan Natasha saat menghadiri 7 bulanan Aurel Hermansyah Kali ini tak disorot kamera Natasha Wilona dikabarkan sempat dekat dengan sang suami Lesti Kejora tersebut Meski demikian Lesti tak ada masalah sama sekali dengan masa lalu sang suami Lesti menyebut seperti apapun masa lalunya ia tidak pernah ada masalah Aku senang bisa bertemu Kak Natasha Wilona Pemain sinetron terkenal Masya Allah bisa ketemu ungkap Lesti Saat dia tanya awak media bagaimana perasaan Lesti saat bertemu dengan seseorang yang pernah dekat dengan suaminya tersebut Lesti Kejora mengungkapkan bahwa dia sangat senang bisa bertemu Kak Natasha Wilona Alhamdulillah pertama ketemu Kak Natasha Orangnya sangat ramah banget Masya Allah cantik Ungkap Lesti Lanjut ke berita kedua Anak yang dinantinantikan didoakan meninggal dunia Rizky Bilar murka hingga tempuh jalur hukum Suami Lesti Kejora tak bisa didiamkan Rizky Bilar menolak diam saat Lesti Kejora disenggol dari segimanapun Demi kedamaian Lesti Kejora dan anak yang dikandung istrinya Rizky Bilar baru-baru ini sedang menempuh jalur hukum Sebagai mana diketahui tindakan yang diambil Rizky Bilar sudah berlangsung sejak awal bulan Desember 2021 lalu Seujung kukum pun tak izinkan anak dan istrinya menerima beban dan pikiran negatif Sang aktor langsung usut haters melalui pihak berwajib Ya, anak yang telah dinantinantikan Lesti Kejora dan dirinya Baru-baru ini didoakan meninggal dunia Tentu saja Rizky Bilar tak bisa diam dan memilih untuk mengambil langkah tegas Seperti dikutip dari Grid ID dari Youtube Insert Story Padahal Sabtu, aktor kelahiran Medan itu diketahui telah menyambangi Polda Metro Jaya Bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin Sebut sang haters sudah melapaui batas kewajaran dalam berkomentar Rizky Bilar agaknya sudah sangat murka Apalagi sang haters nekat menyinggol calon anak dan istri yang sangat dicintai Mengatakan apapun menurut saya ada batas kewajaran Ujarnya Kalau kalian tidak suka, tidak sampai harus dihujat lalu mendoakan anak yang sedang dikandung Imbunya lagi Belum lahir dan tak memiliki kesalahan apapun Calon anak Rizky Bilar disebut sudah dihina dan didoakan yang tidak pantas Sontak saja, sebagai calon ayah dan orang tua Rizky Bilar mengaku tak terima Anak yang sedang kami kandung loh, didoakan meninggal gitu-gitu Ucapnya Menurut saya sesuatu hal yang harus diperkarakan tidak bisa didiamkan Karena menyingkut istri saya juga Kata Rizky Bilar Sekalipun istrinya bisa menghadapi hinaan dan hujatan dengan tenang Bilar mengaku tak bisa mendiamkan hal tersebut Ia khawatir bila kejadian ini dibiarkan begitu saja Lestik Kejora diseteru terkena imbas dan tekanan pesikis Selain itu, pria 26 tahun itu juga mengaku takut bila tekanan pesikis sang istri berdampak juga pada bayi mereka Mungkin istri saya bisa menghadapi dengan tenang Namun bagaimanapun perasaan wanita ya Rasa melihat hal seperti itu rasanya akan mengganggu pesikis juga gitu Beber Bilar Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!